Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Februari tahun 2022. Seperti biasa, reading-nya saya ini terbagi dua sesi ya, jodiat Libra. Akan saya mulai dari sesi yang couple terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke sesi yang single. Dan tidak henti-hentinya, saya ingin mengingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading-nya general, bacaan umum, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya dari semua jodiat Libra yang belum tentu sama permasalahannya. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Karena energi yang terbaca bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang sudah pernah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang mungkin saja masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, jangan dibawa baperan terlebih dahulu ya, segala macam reading-nya saya ini. Dan anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana yang baik-baik kita jadikan sebagai harapan, kita aminkan, sedangkan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi. Oke. Heavenly God and Universe, please. Tell us a general love reading for Libra, jodiat side couple, in period February 2022, bagaimana kisah hubungan asmara jodiat Libra di periode bulan Februari tahun 2022. Thank you. Oke, kita lihat the bottom of the deck, ada katu 10 of wands. Wow. Sagittarius. Oke, ini seperti biasa ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian ini lebih cocoknya untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocoknya untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Oke, saya lihat ada katu Capricorn, Queen of Pentacles, The Lovers ya. Ini adalah jodiat Gemini. Kemudian ada katu Queen of Swords. Oke. Saya sudah tahu ya keadaannya. Jodiat Libra lagi, ada energi kalian di sini ya. Queen of Swords. Orang yang ada di bawah, ada katu High Priestess. Jodiat Cancer. Kemudian ada katu King of Pentacles. Ini adalah jodiat Taurus. Dan ada Will of Fortune. Ini ada jodiat Sagittarius dan Pisces. Oke. Saya merasakan di sini hubungannya berat banget ya. Saya lihat ya. Berat banget, melelahkan banget, capek banget kan. Saya lihat kan. Capek untuk apa? Ya. Ini bukan karena masalah pertengkaran ya. Saya lihat ya. Saya tidak merasakan ada energi pertengkaran di sini sih. Saya lihat ya. Oke. Hanya saja kalau energi, salah seorang yang mungkin terlalu berkorban itu iya ya. Oke. Karena saya lihat orang yang ada di atas ini lebih banyak berkorban ya. Saya lihat ya. Makanya ada katu Ten of Wands ya. Kenapa hubungan ini kayaknya melelahkan banget, capek banget saya lihat ya. Ten of Wands ya. Penuh dengan masalah kan. Karena saya lihat orang yang ada di atas ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu adalah seorang ratu yang selalu berjuang keras ya. Demi apapun yang dia inginkan. Demi mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan saya lihat orang yang ada di atas ini. Kayaknya memang sangat mencintai orang yang ada di bawah ya. Ada energi kalian jodiac libra ya. Yang ada di atas ya. Sangat mencintai ya. Sangat mencintai orang yang ada di bawah ya. Ada kartu lovers lagi kan. Dan menganggap orang yang ada di bawah ini ibaratnya kayak soulmate. Hanya saja sekarang kan. Ujung-ujungnya orang yang ada di atas ini ya. Kayaknya merasa bete sendiri ya di bulan Februari ini. Karena orang penyebabnya orang yang ada di bawah ini lebih cenderung kayak pasif gitu kan. Cenderung kayak menunggu dirinya itu diperjuangkan. Ngerti kan guys? Oke. Dan ada king of pentacles ya. King of pentacles ini lebih kayak menikmati kenyamanan aja. Sedangkan queen of pentacles itu lebih mau berjuang keras untuk kenyamanan sebuah hubungan kayak ataupun kenyamanan sebuah finansial. Tapi king of pentacles itu lebih kayak menikmati. Nah, ngerti kan guys kan? Oke. Udah itu orang yang ada di bawah ini lebih cenderung kayak tertutup. Suka main rahasia-rahasiaan. Lebih suka kayak jaim gitu kan. Sehingga orang yang ada di atas ini kan. Ya, kayaknya kewalahan deh ya. Saya rasakan ya. Ada energi kewalahan menghadapi orang yang ada di bawah ini. Udah bekerja keras. Udah membuat effort kan. Sudah membuat upaya menyelamatkan hubungan ini. Tapi masih saja the high priestess ya. Orang yang ada di bawah ini kayaknya masih tertutup. Nggak bisa terbuka. Kepada orang yang ada di atas ini. Dan lebih berkesan kayak ya. Menikmati hubungan ini kayak enjoy kayak gimana ya bilangnya ya. Ya. Mencari enaknya aja ya. Dari hubungan ini kan. Kenapa saya mengatakan ya. Orang yang ada di bawah ini lebih kayak cari enak gitu kan. Ada will of fortune. Oke. Will of fortune itu adalah simbol dari berpasrah. Atau berpangku tangan. Tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan segala sesuatu untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini. Hanyalah orang yang ada di atas ini aja. Karena mungkin ya. Kapasitas cinta ya. Atau vibrasi cinta orang yang ada di atas ini. Jauh lebih gede ya. Daripada orang yang ada di bawah ini. Orang yang ada di bawah ini. Kalau mau dibilang ya. Tidak mencintai orang yang ada di atas. Enggak juga sih. Karena ada kartu King of Pentacles kan. Mencintai orang yang ada di atas juga. Hanya saja kelemahan dari orang yang ada di bawah ini. Ini orangnya tidak romantis ya. Saya lihat ya. Orangnya lebih cenderung kayak high priestess kan. Tertutup, diam gitu kan. Oke. Tidak pandai di dalam berekspresi. Lebih banyak kayak berpangku tangan. Wheel of Fortune kan. Lebih banyak berdiam diri kan. Lebih banyak kayak. Kalau ada apa-apa. Ya nungguin aja lah ya. Orang yang ada di atas ya. Untuk melakukan tindakan gitu kan. Jadi lama-lama ya. Queen of Swords ya. Orang yang ada di atas ini. Kayaknya di bulan Februari ini. Kayak jengkel. Kayak kesal kepada orang yang ada di bawah ini. Tapi meskipun kesal. Saya lihat orang yang ada di atas ini. Tetap mencintai orang yang ada di bawah. Dan orang yang ada di bawah ini juga. Ya mencintai orang yang ada di atas juga. Setia juga dia kepada orang yang ada di atas ini. Hanya memang seperti yang tadi saya katakan. Orang yang ada di bawah ini mungkin. Agak pediam ya. Orangnya agak kaku. Agak monoton kan. Tidak fleksibel kan. Tidak romantis lagi kan. Lebih cenderung kayak. Ya pasrah aja kan. Pasif ya. Makanya hubungan ini lama-kelamaan kok. Kayaknya berat banget ya. Kok kayaknya malah bosan. Bukannya bertambah semakin antusias kek. Bertambah semakin semangat kek. Hubungan ini lama-lama kok. Bukannya berubah menjadi nyaman kan. Tapi malahan berubah kayak. Ya berat untuk dijalani kan. Karena orang yang ada di bawah ini saya lihat ya. Orang yang ada di bawah ini lebih cenderung atau lebih dominan ya. Diamnya ya. Pasif lagi. Kaku lagi saya lihat. Oke. Ada apa-apa selalu nungguin aja orang yang ada di atas kan. Memperjuangkan hubungan ini kan. Seandainya orang yang ada di atas tidak mencari orang yang ada di bawah. Yaudah orang yang ada di bawah juga diamkan terus. Nah kayak gitulah singkatnya contohnya ya guys ya. Oke. Tidak mencari orang yang ada di atas juga saya lihat kan. Orang yang ada di atas diam. Orang yang ada di bawah ikutan diam juga. Kalau ada masalah apa-apa ya. Ya orang yang ada di atas yang negurin terlebih dahulu kan. Nah nanti ujung-ujungnya kan hubungan ini kan kayak gimana ya. Parah banget kan. Oke. Ibaratnya yang satu hanya duduk diam diri tunggu enak aja kan. Tapi kalau untuk selingkuh sih saya lihat enggak ya. Dan kartu Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius sebagai saran dan pesan untuk hubungan kalian ya. Untuk orang yang ada di atas ya. Kalau memang ya masalah ya kelemahan orang yang ada di bawah ini mengganggu diri kalian. Cobalah bahas ya. Katakan. Beri penjelasan ya. Ace of Wands ya. Katakan ya. Komunikasikan. Atau komplain ya. Kepada orang yang ada di bawah ini. Supaya jangan kayak gitu terus kan. Sedangkan Ace of Wands untuk orang yang ada di bawah. Ibaratnya menghimbau ya. Ya cobalah lebih aktif dikit ya di dalam hubungan ini ya. Jangan pasif, diam aja, kaku kan. Tidak fleksibel kan. Segala sesuatu hanya nungguin orang yang ada di atas ini kan. Ada masalah apapun kan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nungguin aja orang yang ada di atas. Kayak orang yang duduk berdiam diri atau duduk lepas tangan. Nah ngerti kan. Nggak mau tahu apa-apa kan. Ya cobalah. Lebih memiliki aksi. Lebih memiliki tindakan dikit ya. Hubungan ini masih worth it kok untuk dipertahankan. Saya lihat. Oke. Masih worth it. Ini hanya masalah kayak gimana ya. Saling interaksi satu sama lain aja. Saya lihat. Dan orang yang ada di atas juga kan. Saat berkomunikasi kan. Ya janganlah menjadi sosok queen of short ya. Komunikasinya itu. Mungkin jangan terlalu judes kek. Jangan terlalu jute atau galak kek kan. Karena mungkin saja orang yang ada di bawah ini. Nggak tahu. Ya wajib ya. Bagi diri kalian untuk memberitahukan. Kepada diri dia. Supaya dia jangan kayak begitu terus kan. Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk jodiak libra yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiak libra yang single. Begini ya jodiak libra ya. Sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini. Karena niat saya. Saya ingin kalian menonton kedua sesi video saya ini. Barangkali aja. Antara kedua sesi video saya ini. Memiliki kaitannya satu sama lain ya. Memiliki hubungannya satu sama lain. Kalau tidak cocok di couple. Barangkali cocoknya di single. Dan begitu pula dengan sebaliknya guys. Oke. Tapi kalau kalian ingin skip video readingan saya ini. Ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya. Lagi pula timestamp itu hanya akan saya taruh di. Tee card reading aja. Oke. Heavenly God and universe please. Tell us a general love reading for Libra single. In period February 2022. Bagaimana kisah asmara jodiak libra yang jomblo Atau yang lajang di periode bulan Februari tahun 2022. Thank you. Oke. Kita lihat the bottom of the deck. Di sini ada kartu. Six of wands. Oh. Ini energy kayaknya bagus deh ya. Oke. Meskipun perlu upaya ya. Ini ada jodiak. Leo. Knight of wands. Sagittarius. Eight of wands. Oke. Pertemuan ya kan. Hmm. Atau komunikasi juga bisa ya. Nah ini yang menjadi masalah queen of sword ya. Eight of wands. Sagittarius. Sagittarius. Ada kartu jodiak libra. Energi kalian lagi ya. Oke. Five of wands. Oh oh. Be careful. Oke. Ini adalah jodiak leo. Dan ada kartu five of pentacles. Atau jodiak taurus. Oke. Boleh saya katakan ya di sini ya. Jodiak libra. Ini belum tentu resonate bagi kalian semua ya. Oke. Ingat banyak sekali jodiak libra di luaran sana dengan masalah yang berbeda-beda ya. Singkat cerita sih ya. Kalian sesungguhnya bisa bertemu dengan jodoh ya. Bulan Februari ini ya. Bulan di mana kalian mendapatkan apresiasi ya. Bulan di mana kalian disorotin oleh banyak orang. Ngerti kan guys? Banyak sekali orang loh. Saya lihat ya. Yang tertarik kepada kalian ya. Oke. Dan dari diri kalian juga. Juga ada kartu nine of wands ya. Dengan penuh rasa optimis ya. Kalian membuka diri, membuka hati kan. Eight of wands. Buka diri kalian itu. Bertemu dengan orang-orang baru. Berkenalan dengan orang-orang baru. Hanya saja queen of sword. Dan five of wands. Ini perlu kalian perhatikan ya guys ya. Ada komunikasi yang tidak baik. Jaga tutur kata kalian. Saya tahu ya kan. Sebenarnya bulan Februari ini bagi beberapa orang jodoh Libra ya. Kalian bisa menemukan jodoh loh ya. Banyak sekali orang yang suka kepada diri kalian. Dan mungkin ya five of pentacles ya. Takutnya jodoh tersebut kalian yang buat gagal sendiri. Oke. Five of pentacles ya. Kalian yang menggagalkan jodoh kalian sendiri dengan ya tidak mengendalikan ya. Komunikasi kalian. Mungkin ya komunikasi kalian itu kayak ceplos-ceplos gitu kan. Atau kayak gimana ya. Agak jodoh kepada orang gitu. Agak sentimen kepada orang gitu kan. Sehingga dari orang-orang tersebut. Yang awal mulanya serius. Ingin mendekati kalian malahan. Menjauh dari diri kalian guys. Oke. Diakibatkan komunikasi yang mungkin tidak baik kan. Alias komunikasi yang mungkin agak sedikit galak. Galak kepada orang kan. Ibaratnya nanti ya. Kalian yang menutup jodoh kalian sendiri. Ngerti? Padahal saya lihat ya. Ini bulan yang penuh keaktifan loh ya. Bagi diri kalian jodoh libra ya. Night of wands ya. Banyak sekali orang yang akan mengajak kalian hang out. Keluar. Jalan-jalan. Banyak sekali orang yang akan eight of wands ya. Datang apel ke rumah kalian. Banyak sekali orang-orang juga yang ingin whatsapp kalian berkomunikasi PDKT dengan diri kalian. Tapi sambutan kalian itu Queen of Swords ya. Kayaknya tutur kata kalian itu agak sedikit dingin. Agak sedikit sentimen pada orang tersebut. Nah hingga pada akhirnya five of wands ya. Takutnya terjadi pertengkaran antara kalian dengan si orang tersebut. Padahal saya lihat ya. Potensi kalian bertemu dengan jodoh itu sudah sangat besar banget di bulan Februari ini. Jangan kalian rusak ya. Oke. Jangan kalian rusak hanya dengan Queen of Swords ya. Tutur kata yang tidak begitu bagus kan. Tutur kata yang agak sedikit galak kayak. Agak sedikit sentimen kayak. Jangan kayak gitu. Potensi kalian bertengkar. Bercekcok dengan orang ini sangat besar saya lihat. Nanti setelah bercekcok dengan orang. Ujung-ujungnya. Orang itu menghindari kalian. Pergi dari kehidupan kalian barusan. Five of Pentacles ya. Barusan kalian merasa menyesal sendiri. Kan. Kenapa orang-orang pada meninggalkan saya kan. Ya. Jual mahal juga enggak kayak gitu sih ya. Jodoh Libra ya. Jual mahal juga enggak. Mesti kayak terlalu galak-galak amat sama orang kan. Padahal. Saya merasakan ini. Readingan kalian ini bagus kan. Tapi entah kenapa. Energi dari diri kalian sendiri ya. Yang kayaknya merusak ya. Atau mengacaukan. Ya. Kehidupan asmara kalian sendiri. Oke. Jadi kayak ya semraut gitu ya. Aturannya kan. Banyak orang yang menaruh perhatian kepada kalian. Banyak orang yang ingin dekat dengan kalian. Kenalan dengan kalian. Nah mungkin dari readingan saya ini ya. Bisa kalian jadikan ya. Sebagai bahan-bahan peringatan ya. Supaya gimana caranya. Supaya jangan sampai terjadi. Pada diri kalian. Pada diri kalian jadi Libra. Oke. Dengan cara Queen of Sword ya. Kalian ubah ya. Oke. Tutur kata kalian itu lebih manis dikit kek. Lebih manja dikit kek kan. Atau ya lebih lembut dikit. Jangan terlalu galak gitu. Jangan terlalu sangar kepada orang. Oke. Karena tidak semua orang yang datang untuk PDKT dengan diri kita itu bisa kita kayak sok galak gitu. Supaya orang-orang itu mengejar diri kita kan. Kayak gadis tahun 1940-an gitu kan. Pura-pura jual mahal. Pura-pura galak gitu kan. Supaya dikejar oleh laki-laki. Nggak boleh kayak gitu guys. Oke. Tahun 2022 ini kan. Galak aja sedikit kan. Wah. Langsung orang itu lari dari diri kita kan. Karena dari orang-orang juga ya. Beranggapan kan. Emangnya gadis atau laki-laki di muka bumi ini cuma satu kamu aja. Banyak kok orang lain yang jauh lebih bagus kan. Nanti akhirnya. Five of Pentacles ya. Kalian yang menyesal sendiri kan. Saat menyesal pun udah terlambat. Kalau orang-orang tiba-tiba menghindari diri kalian. Nah itu saatnya ya. Kalian udah mesti introspeksi diri ya. Oke. Ingat ya. Potensi bertengkar ya. Gaduh ya. Kita lihat saran dan pesan. Di sini ada kartu justice ya. Justice ini adalah energi kalian sendiri. Jodiac Libra. Oke. Coba ya. Sebelum kalian bertindak ya. Atau sebelum kalian memutuskan sesuatu. Apapun yang menjadi keputusan kalian. Baik untuk mengeluarkan tutur kata apapun. Kalian disuruh pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah tutur kata kalian itu bisa menyakiti hati orang atau tidak. Nah kayak gitu. Justice ya. Keadilan. Mempertimbangkan ya. Sebelum mengucapkan. Sebelum ngomong ya. Kalian pertimbangkan dulu. Apakah kata-kata tersebut ya. Bisa menyayat atau menyinggung hati dan perasaan orang. Oke. Bisa terkesan merendahkan orang lain atau tidak kan. Mesti kalian pikir ya. Dengan cara yang sangat bijaksana ya. Di bulan Februari ini ya. Oke. Bahkan sebelum ngomong. Jangankan bertindak ya. Bahkan sebelum ngomong aja kan. Kalian mesti ya. Pikir-pikir dulu. Apakah kata-kata yang dikeluarkan nanti bisa menyakiti ya. Atau bisa menggores hati seseorang. Ya. Oke. Kalau bisa ya. Lebih baik jangan kalian ucapkan. Nah. Justice ya. Dan. Paling penting juga ya. Siapapun orang yang mendekati diri kalian. Jangan kalian terlalu cepat memberikan keputusan mengejuds. Atau menghakimi mereka terlebih dahulu ya. Ah. Gombal aja kamu. Ah. Dasar kamu buaya darat. Gak percaya deh saya sama kamu. Enggak. Jangan sampai kayak gitu dulu kan. Takutnya orang tersinggung pada diri kita. Belum apa-apa aja kan. Langsung di judging kan. Langsung di kayak gimana ya. Langsung dihakimi. Oke. Justice ya. Jangan langsung main justice dulu ya. Kepada orang ya. Libra. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jadi ya Libra. Berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Jadi saran saya langsung saja kalian lakukan. Personal reading dengan diri saya. Oke. Libra. Dan saya tidak pernah menjamin kalau reading saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang. Agar ya melakukan personal reading aja dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca. Lebih fokus atau lebih spesifik ke diri kalian sendiri aja guys. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Jodhia. Libra ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Sub indo by broth3rmax